Menghitung kelulusan untuk seleksi PPPK guru tahun 2021 dengan afirmasi yang mendapatkan penambahan afirmasi Baik kepada guru-guru yang berumur 35 tahun ke atas ataupun yang guru-guru K2 juga mendapatkan afirmasi tambahan Kita lihat di sini pertama, kita lihat khususnya ini adalah kompetensi teknis karena afirmasi itu ditambahkan untuk kompetensi teknis Saya contohkan di sini untuk guru bahasa Inggris, soalnya terdiri dari pedagogik menggunakan bahasa Indonesia Jadi pedagogik untuk guru bahasa Inggris menggunakan bahasa Indonesia Lalu yang kedua, bahasa Inggris, pedagogik 30 soal, bahasa Inggris 70 soal, jumlahnya 100 soal Lalu passing grade untuk guru bahasa Inggris SMP yaitu 270 poin 270 poin itu sama dengan 54 soal, oke Jadi teman-teman harus benar minimal 54 soal, kalau ini tanpa afirmasi ya Dari jumlah soal 100 Sedangkan untuk guru SMA atau SMK, passing grade-nya adalah 285 Sama dengan harus benar minimal 57 soal dari 100 soal Jadi kita lihat di sini ya, kepada teman-teman yang mendapat afirmasi baik itu guru K2 ataupun 35 tahun ke atas Jadi yang pertama, kepada guru-guru yang K2 dan 35 tahun ke atas Maka mendapat afirmasi 125 poin 125 poin sama dengan 25 soal Jadi sudah bonus 25 soal benar ya, dari jumlah soal 100 Lalu kita hanya perlu mencari kekurangannya ya Dari 270, ini untuk guru SMP terlebih dahulu Dari 270 dikurangkan 125 Maka poin yang perlu teman-teman cari adalah 145 Jadi 145 itu sama dengan berapa soal? Ya, 29 soal Oke, kepada teman-teman yang sudah ikut tes pertama Jika teman-teman adalah guru SMP dan mendapat afirmasi guru K2 Dan 35 tahun ke atas Jika nilai teman-teman 145 atau ke atasnya teman-teman sudah lulus passing grade Lalu bagaimana jika teman-teman guru SMP hanya mendapat afirmasi 35 tahun Yaitu afirmasinya sebesar 75 poin sama dengan 15 soal Oke, untuk guru SMP kita kurangkan dari 270 Kurang 75 Maka poin yang teman-teman dapat adalah Yang harus dapat ya, untuk mendapat tes inggris 195 195 itu sama dengan 39 soal Jadi kepada teman-teman guru bahasa inggris SMP yang kemarin mendapat Yang sudah ikut tes ya, dan mendapat nilai 195 Maka teman-teman sudah lulus passing grade Lalu bagaimana untuk guru SMA, kita hapus terlebih dahulu Untuk guru SMA, passing grade-nya 285 Kepada teman-teman guru SMA ya, bahasa inggris SMA atau SMK Jika teman-teman adalah guru K2 dan berumur 35 tahun atau lebih Maka disini kita kurangkan saja 285 kurang 125 Maka disini poin yang teman-teman dapat minimal Agar mendapat ke lulus passing grade Yaitu 160 poin ya Jadi 160 poin ini sama dengan 35, sorry, 32 soal ya Jadi cukup dengan benar 32 soal Dari 100 soal kompetensi teknis Maka teman-teman sudah bisa lulus passing grade Jika teman-teman guru bahasa inggris SMA Berumur 35 tahun ke atas Jadi kita kurangkan ya 285 kurang 75 Sama dengan 210 poin 210 poin itu sama dengan Ya, 42 soal Itu dia teman-teman ya Jadi disini kepada teman-teman yang sudah ikut tes pertama Ya, seleksi PPPK guru bahasa inggris Kita tunggu nanti pengumumannya Ya, untuk kepastiannya Tanggal 24 September 2021 Itu dia teman-teman Kepada teman-teman yang tidak mendapat afirmasi Saya tetap mengharapkan Tetap teman-teman agar semangat ya Jadi disini sudah saya paparkan Berapa soal minimal yang harus benar Oke, itu yang bisa saya sampaikan Untuk afirmasi ya Agar bisa lulus passing grade Ataupun lulus PPPK Guru bahasa inggris tahun 2021 Terima kasih Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih